Di flik langsung kan kiri Klaudu. Klaudu Gaming! Enak banget ini Klaudu. Klaud Barat. Ada Matilda. Klaud Barat. Klaud Barat apa Klaud Balmon? Cuman Mas Lenter kita lihat aja. Ini Havispin ya kan bergerak untuk menjadi inisiator ataupun menjadi covering loh. Karena kan dengan covering yang bisa di... Karena covering pun dia bisa lakukan. Klaudnya masuk. Kalau memang Klaud diambil bisa ditabrakan sama Havispin. Bisa clean loh. Clean juga bagus. Bisa clean juga ada Matilda soalnya. Tapi kita lihat. Ini... Keputusan sudah dipilih oleh seorang Casius dan ini dia. Melisa juga masih oke lah. Go away-nya bisa jauhin Pak Kito sama Akai. Tapi dia gak punya skill-nya skip tuh. Berat juga ya. Tapi ada Matilda sih. Betul. 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 Menarik dari kedua belah draft, jujur, do or die. Do or die, deg-degan sudah pasti, badan gerimet-gerimet sudah pasti, bibir pecah-pecah kemungkinan. Ini pastinya akan membuat mereka yang jauh dibawa tekanan lagi. Bibir pusing, pala pecah-pecah, memang cukup membingungkan nampaknya ya. Dan para pemain dari tim Aura Fire, kali ini mereka bermain dengan santai. Dan bahkan kita lihat dari sisi tim Aura Fire, mereka yang mendominasi para pemain dari tim Alter Ego di Jungle. Benar, karena mereka memiliki juga satu efek dari healing yang dikeluarkan oleh Raffaele. Hingga membuat mereka jauh lebih pede lagi. Masuk ke dalam area pertahanan, high-nya. Dengan angka yang dimiliki, Rokursa akan menjadi satu target utama. Cuma Matilda masuk terlalu dalam, bisa akan dia bertarung Esmeralda baru saja di area depan. Oke, sudah dijemput dengan baik oleh seorang Leo Murphy. Ini dia keuntungan dari seorang Matilda. Bahkan di arah top lane masih mengadu mekanik. Ini dia yang diinginkan oleh seorang Nino kan? Mengadu mekanik dengan seorang Kabuki. Gak ada yang ganggu sama sekali ya? Gak ada yang ganggu sama sekali. Buat di top lane benar-benar duel 1v1. Tapi kita bisa melihat bagaimana Kabuki yang memberikan ray shot untuk Nino. Karena dengan hero yang dipakai juga Cloud. Ini untuk di early game. Basic damage dia tidak terlalu besar dibandingkan dengan Kabuki. Dengan Matrix. Jadi harus sedikit bersabar pastinya. Bagi Nino mungkin menunggu satu atau dua item terlebih dahulu. Dan jangan lupakan Nino pernah meng-outplay. Aku lupa ketika melawan siapa dengan Cloud-nya. Tapi lihat. Telah dikeluarkan, lari istrinya arah belakang. Dan ini dia. Gocekan. El Nino. Kali ini di arah top lane. Membuang soft skill yang banyak dari tim Aura Fire. Ketika mereka harusnya team fight di objektif. Dan kemungkinan besar objektif kali ini. Diamankan dengan waktu yang singkat oleh seorang Celiboy. Oke. Hanya saja itu pun. Kalau memang Aura Fire tidak mau langsung. Eh, masih berimbang ya sekarang teleprediction-nya. Oke. Tiga sama. Tiga sama. Tiga sama. Dua Indonesia untuk Aura. Dua. Dua. Apa namanya? Inggris untuk Kalterigo. Tapi satu-satu. Mereka Kalterigo dan juga Aura. Aisa menurutkan objektif. Oke. Tadi Barat berhasil untuk mendapatkan satu objektif. Tapi kalau dalam. Dapet. Celiboy. Clicker digunakan. Hampir dia. Detona welcome. Dikeluarkan oleh seorang Celiboy. Sulit untuk mendapatkan Celiboy. Sulit untuk mendumbangkan Celiboy. Karena Kabuki belum punya powernya. Karena salah satu orang yang bisa mendumbangkan Celiboy adalah Kabuki. Pestager. Apalagi. Dia tidak mungkin mempunyai power sekarang. Benar. Tapi sama-sama. Sama-sama ya. Dimana dari Cloud-nya juga ini belum punya power sama sekali. Dan memang harus bisa dibantu. Dan tiga Avarice. Dipakai oleh Autorico East Cloud. Matilda, Cloud, Esmeralda. Ini adalah support dengan movement speed seperti ini. Mereka bakal jauh lebih cepat. Mereka akan diatas dari Orofire. Dengan pasif-pasifnya ya. Empat movement speed. Nah ini dia nih ketelan nih satu orang nih. Dan Godiva. Ditambahin lagi dengan ada Lilia. Tepat berada di belakang. Hilang sudah first blood. Meletus sebalan hijau. Aduar. Nampaknya dipecahkan oleh serang Util. Serang Godiva. Celiboy. Walaupun kita lihat ada sang mantan katen. Dia gak peduli. Pai masih fetus pelapi di arah bottom line. Bener-bener aduh mekanik sampai rematik. Nampaknya di sana ya. Wah. Ini menarik banget ketika rotasi yang dilakukan Celiboy. Ini mencoba untuk menuju kartu plane. Celiboy butuh stuck kali ini. Betul lah. Cari. Ya makin kecil. Jadi anak kicil. Ya kicil. Ya jadi anak kicil. Di sini detonanya. Oke. Sementara Pai di bawah pun harus recall terlebih dahulu. Menambahkan lagi dari sini si pul mana yang dia milikin. Vestager ada di area mid Godiva. Dengar rappelannya pun harus mendudungan poli healing yang dia milikin. Hai. Masih bersembunyi. Masih santai. Pelapi menjadi trigger yang ada di area empat. Dengan missy lifespan yang dikeluarkan. Masri bisa dikocek. Pergi lagi. Oke. Mencoba untuk merangkak sedikit demi sedikit. Melewati satu buah. Lintangan tapi Pelapi. Gak berhasil dapetin poin kill atas seorang udil. Dino. Karena stucknya hilang. Gak dapat. Dia gak mau dive in dengan satu buah. Blazzy Blade. Dan dia pun gak ada. Para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap di dalam zonanya sendiri. Pedestager dikeluarkan. Pai mencoba untuk mendistraction. Flicker keluarkan. Bahkan Pai. Ini dia. Lionel Pai membawa para pemain dari tim Aura Fire ke jurang. Tapi nampaknya. Pai yang harus kecemplung. Wow. Pai membayang time waktu cukup lama. Sempat tadi kita lihat ya. Tapi dia berbeda. Tartal nya berhasil diambil lagi. Oleh player dan alter ego ispot. Dan Pai berhasil menjalankan misinya. Berhasil menjalankan tugasnya. Oke Nino. Oke Nino. Berani untuk melakukan poking damage. Satu versus satu. Ketika dia tahu. Yang dipegang bukan di Biru. Ataupun Renner. Ataupun Wesker. Membuat Nino jadi berani untuk melakukan aduh. Dan langsung aja kita lihat. Blasting Duit dikeluarkan. Pokus ke arah belakang. Dan langsung ada tetua battle mirror image. Dua pada heavy spin. Hai tahu. Kali ini. Nino gak bisa ditumbangkan. Tapi Fluffy. Berhasil mendapatkan satu objeknya. Biar matang link. Better extract. For secure. Tourist outer saja. Hmm. Oke. Ih suaranya lucu banget. Ada tiga player bergerak bersamaan. Tapi balik lagi. Saliboy harus tetap mempertahankan staknya. Masih sempatkah? Karena kemungkinan sedikit lagi akan menghilang. Dan mudah menyiut badannya. Tapi dari sisi item om. Yes. Radiant Armor next item untuk Barats. Bersama dengan satu bom Molten Ascent. Yang sudah selesai. Encanto Talimba juga disini masih dibeli oleh dua hero dari Alter Ego. Ada Esmeralda dan juga Lilia. Berarti mereka masih belum punya source damage yang besar. Untuk bisa ngeburst down hero-hero dari Aura Fire. Kalau menurut aku Sky Guardian Helmet sih dari Saliboy. Bisa juga. Sky Guardian Helmet. Karena posisinya sekarang Vestager ber... Gak ada if. Mungkin Sky Guardian Helmet akan menjadi pilihan utama. Untuk dia stand ketika teamfight melawan seorang pelatih. Ketika ada beberapa player di arah top lane. Tiga versus empat. Bukan hal yang baik Vestager. Terperangkap tapi ternyata Vestager keluar menuju cara Brawl Map. Dan para pemain dari team Aura Fire kehilangan Outer Tourade nya. Satu sama untuk dari masing-masing Outer Tarot. Karena di atas ditukar di bagian bawah pula. Ya ampun. Jomblo menangis deh. Melihat ini deh. Menangis deh. Aduh. Jomblo teriak melihatnya. Tapi kalau dilihat dari atas bagus banget loh ini jomblo lihat. Bagus banget loh. Bagus banget loh. Rapi ya mereka duduknya hebatnya. Rapi. Rapi yang ini ke belakang. Rapi. Yang depan dong lu lihat. Kita bakal lihat lagi dimana. Fluffy kali ini akan melakukan rotasi. Karena dia sudah mengunggulkan dari segi objektif. Fluffy cuma butuh sustain. Kali garyan helmet telah dimiliki seorang Sally Boy. Tapi kali ini. Dipad yang tidak cukup adil. Detona dikeluarkan. Memangkan sorang Godiva. Dan bangun coba dijemput. Ambil retribusi jadi sunboy dari seorang. Hai. Membuat Detona harus tumbang. Fai tapi lihat tidak blessing duit. Menuju sorang Godiva. Flicker telah dikeluarkan. Dan tidak tergapai. Bangun di sini sempat dengan Fluffy. Flicker. Untuk mendapatkan satu poin. Atas seorang Udil. Oke. Tapi sepertinya untuk kali ini. Nino yang tadi dipanggil dengan guiding win. Hanya saja ada cycling. Dia nabrak pulang ke depan. Parsanya berhasil langsung diamankan. Hanya seorang diri. Dengan tidak ada tiga play dari Alter Eagle. Mereka mundur lagi. Hanya saja Fluffy. Masih ingin lebih. Leo Murphy harus mengeluarkan flickernya. Tapi ditembakkan dengan stunboy. Dibaraskan lagi. Dibaraskan lagi. Dibaraskan lagi. Dibaraskan lagi. Dari killnya. Sudah mulai terkejar juga ya. Itu masih sama-sama bisa. Untuk menguasai medan. Land of Dawn. Ini mereka gak mau saling rugi. Kenapa? Karena udah untung banget loh. Nobar MPL sambil order grade. Dapat diskon samping 90%. Apalagi dengan adanya. Untung pisan. Spot match yang intens banget ya. Betul. Laper mungkin. Laper. Perut mah udah geramat-geramat ini pak. Udah di barat. Udah kerecek-kerecek udah. Ngirain perut kayak ayam. Udah kukuruyuk-kukuruyuk. Oke. Selatan mah belum. Oke. Balik lagi. Alter Taren dibawah pun akhirnya berhasil dihasilkan oleh Cloud. Tapi dengan setengah yang masih terkumpul. Leroy T-Fairnya hanya saja barasnya mulai terjepit. Akan kalian bisa bertahan. Lanjut dipanggirkan Kaedwin. Namun mulai jidulanya mulai maju ke bagian depan dengan satu defense area. Begitu menyakitkan Nino. Masih berhasil selamat mundur dengan satu battle mirror image yang dia punya. Nino. 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 El Nino. Bahkan sprintnya juga ditahan. Dia tahu. Damage nya masih belum cukup. Untuk menuju ke arah backline. Dan ini harus diperhatikan oleh para pemandatian Maura Fire. Kenapa? Mungkin saja. Yang harus dilakukan high adalah mencoba untuk mengatasi seorang Nino dengan heavy spin. Walaupun sama-sama terjepit nantinya. Iya. Tapi setidaknya Nino tidak bergerak menuju ke arah fascia. Karena di sisi depan ketika high fokus karena Shelly Boy. Shelly Boy ini agak cukup keras dan tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Butuh jemputan dari seorang Leo Murphy. Ini yang gue sebutin tadi. Akankah nanti heavy spinnya ini menjadi sebuah inisiator atau menjadi covering? Covering sih menurut gue. Oke. Lanjut lagi. Ada Lord yang mulai sudah disolek. Tapi Shelly Boy seperti yang masih aman di bagian depan bersama dengan Nino. Pedal strike nya jarak yang gak sampai. Malah langsung ditabrakin. Ayo coba dia face agar di bagian belakang berhasil. Langsung dihancurkan. Hanya satu kali ini pertempuran yang mulai terpisah. Sedikit lagi yang bisa dari Lord. Siapa yang akan mendapatkan dari ini ternyata adalah high. Yang mulai menghancurkan Lord itu terlebih dahulu. Tapi mereka kehilangan dua playernya. High tersisa kali ini bersama dengan Kabuki dan juga Fluffy. Pertukaran Nino dengan dua player dari Shelly Maura Fire. Tapi dengan satu buah Lord yang mahal. Kabuki playdown dikeluarkan. Renault rapati. Tapi damage nya masih bisa ditahan oleh pemain dari Shelly Mahal dari Ego. Renault rapati kali ini miss Fluffy. Masih mencari selah untuk melakukan flanking. Lord dibiarkan begitu saja. Lord dilepaskan. Tapi Fluffy dia berada di arah rumput untuk memberikan surprise. Happy birthday. Double local strike. Bahkan Blacksus dipaksa untuk membuat dia bertahan hidup. Masih ada day. Vestager menceput. Wah selamat. Dan liat selamat. Ini dia. Coverisasi. Backup cover yang baik dari Vestager. Dan deny rotation dilakukan Fluffy. Membuat baik timenya cukup mahal. Selebon American boy. Maka sama disuntut begitu saja. Leo Murphy. Bakal mengawal di arah bottom lane. Yang tandanya. Lord tidak akan masuk lebih dalam lagi. Waduh ini Oli Baptista tadi sempat dikeluarkan. Untungnya gak kena loh. Kalau sampai tadi kena. Ini akan ada cerita yang berbeda lagi seharusnya Om. Tapi keunggulan yang bagus banget dari Aura Fire adalah. Mereka memang. Tengahnya untuk memaksa timet. Terjadi di bagian tengah. Jadi Lordnya aman banget. Buat masuk lewat bawah. Dan membuat minionnya. Masih ada lagi satu wave. Waduh itu Renerapatinya ditembakin aja. Langsung ke Orangebap ya. Gak main-main. Oke. Jadi kali ini. Benar-benar akan menjadi dua misteri yang dipecahkan Om Punggawa. Mhmm. Yang megang Akai menang. Atau yang megang Matilda menang. Benar sih. Bakal ada yang pecah ya. Dua-duanya juga. Demas by Axe masih dipegang oleh Nino. Bersama dengan Paye juga. Masih datang. Untuk Alter Ego Esports. Masih ada Matilda sebagai tim stars. Tim penyelamat Alter Ego. Tapi kalau tim penyelamat terlalu panjang seperti tadi di burst. Ini bakal sulit. Jadi Barat harus benar-benar berada di garis lepas. Dia gak boleh melepaskan pandangan dia ke arah dari Pak Ito. Dan players gold by UBS gold. Kabuki. Lagi dan lagi berada di atas dari Nino. Oke. Kabuki. Farming perbandingan 2000 gold. Tapi ingat. Makin ke late game. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Nino. Jangan lupakan itu. Lavi. Masih coba untuk bertahan. Masih berada di garis depan. Dan bakal lihat. Detona welcome. Berhasil menambahkan satu dengan heavy spin. Dan bakal selipada Merkeboy. Masih bisa di jebus. Dan di sisi sebaliknya. Flicker sudah keluarkan. Dan bakal lihat Nino. Kali ini membuat masa ditumbangkan. Guni penyara belakang. Leo Murphy. Dipalahkan satu untuk satu. Masalah dari utamanya adalah dimana Udil. Hampir bisa ditumbangin. Dan betul sekali. Udil ditumbangkan. Fluffy masih mau lebih. Ini adalah kesempatan untuk mundur di seenggit. Harus dilakukan. Karena Nino too strong kalau bertakur. Waduh. Tiga lawan tiga. Tiga lawan tiga tapi Nino too strong. Ini tag team. Tiga lawan tiga. Masalahnya oke. Nino too strong. Sementara dari sisi yang berbeda Kabuki. Satu klip luruhnya. Tadi coba masuk ke dalam tubuh dari Cloud. Untungnya. Kencang pak. Dia pakai runner. Karena apa pak. Ketika bisa di go check. Gak bakal tiga. Sedangkan Cloud tetap basic attacknya nyala. Karena seorang Kabuki. Nino. Sekarang backline. Fluffy jadi pilihan utama. No cost try tapi dash. Double dash. Bakal coba dicebut. Spider-Restern dikeluarkan. Ini penjana. Nino gak boleh tertangkap. Dan bakal Nino. Wind of nature. Wersus wind of nature. Tapi Nino tertakedown. Bukan hal yang baik. 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 Double kill. Ini pencana untuk Asariko. Ini yang udah kita sebutin tadi. Kalau Kabuki damagenya udah gak main-main lagi. Hanya dengan satu kali tembak. Empat peluru masuk ke tubuh satu player. Dan itu. Yang membuat. Damagenya begitu mengerikan. Tapi keliaran di satu. Support system begitu berarti. Keluarga dari. Baik. Keluarga dari Karangpli. Ya datang. Tapi lihat Selly Boyi masih berhasil menerangkan purple buff. Di reset kembali. Kemang si Lord yang kedua. Belum menuju late game. Untuk para pemain dari game Aura Fire. Mereka tetap harus menjaga facehager. Sedangkan di alter ego. Mereka harus tetap buat waktu untuk Nino. Berada di posisi yang sesungguhnya. Benar. Nino tidak boleh terpik off. Atau berjalan mungkin hanya berdua ya tadi. Memang positioning dia bagus. Ada battle mirror pinnet yang sudah bisa dibuka. Tapi satu tembakan dari Nibiru tadi. Nibirunya om berasa banget udah ya. Perih banget. Nibirunya udah punya BOD. Melvicron. Hunter. Penetration. Oh bikin apa ini terakhir? Hasklaw. Hasklaw jauh lebih. Jauh lebih sustain lagi. Ini harus Hasklaw. Harus. Karena dia akan one by one nanti. Best turret akan coba dipecahkan. Pedal Astrack. Fluffy mundur ke arah belakang. Best turret tetap menjadi pilihan utama. Hai. Akan coba dimakan. Abyssine telah dikeluarkan. Nino hanya blazing duit untuk clear minion saja. Tapi Best turret yang dipecahkan di arah tengah. Eh hanya memberikan sedikit sebuah efek tapi luar. Oh my god. What? Renna rapati. Dari Bode Balekeboy. Ini berbahaya banget ketika Wave masih bergerak di arah tengah. Maka coba dipaksakan. Nino gak ada place di duit. Malah mikron telah dipilih. Malah mikron telah dipilih. Tolong jalan. Masih ditumpahkan. Masih ditumpahkan. Masih ditumpahkan satu ke satu. Tapi Matilda down. Ini pencana untuk Alter Ego. Oke. Empat lawan tiga. Sejauh ini hanya tinggal meneguh Wave dari minion saja. Tapi di bagian bawah masih ada satu gerobak UMKM yang bisa menyelamatkan mereka untuk bisa menghancurkan lagi. Karena satu best turret milik Alter Ego, E-Sport dan Aura harus menahan nafsyia terlebih dahulu. Mundur sesaat mereka. Renna rapati yang benar-benar harus diantisipasi. Yang benar-benar harus ditanggul lagi oleh sosok Sally Boy, Pai dan juga Leo Murphy. Karena cuma tiga orang itu yang bisa menahan. Bahkan Sally Boy pun pecah tadi detonanya. Ya. Bagaimana Bu? Ya selain itu dia. Tapi untungnya Altodico mereka masih bisa menahan ya. Mereka masih bisa menahan. Mereka masih bisa coba untuk membalikin lagi. Tapi Aura mereka sudah leading role job. 7800 gold lead bagi Aura Fire. Dan semasa mereka bermain secara berbarangan seperti ini juga. Aura Fire menurutku mereka tetap akan bisa mendapatkan kemenangan dari team fight demi team fight. Dan Kabuki dengan Batrix dia 11 kali pick 73% untuk win rate yang kita tahu. Di awal-awal di first leg. Ini memang Batrix adalah hero yang cukup OP. 73% ya. Ya tapi sekarang sudah mulai dilepaskan. Dan nampaknya ada yang sadar kali ini masih OP juga. Masih sakit. Sebenarnya kali ini OP dan sakit itu masih. Tapi gimana caranya? Positioning. Positioning ya. Dikejar oleh siapa? Pai gak bisa kejar. Karena dia bukan pakai Yusung kali ini. Yes. Kasusnya berbeda. Banyak banget slow. Banyak banget damage. Dan bahkan heavy spin aja bisa menutup pergerakan di serang Pai. Karena kalkulatenya. Gue nutup Pai pun untuk heavy spin untuk Pai gak masalah. Ditukar dengan point kill. Karena Pai ini bakal membuat facehugger ataupun kabuki. Tuh Rennernya mau kemana tuh? Bentar. Bentar. Kalau gak ada yang kena ya. Tidak ada yang kenanya saja sekarang. Harusnya Lord ini akan menjadi satu momen yang sangat-sangat mematikan. Dimana ada beberapa pergerakan yang milikin oleh pemain dari Alter Ego. Tapi didorong juga oleh Hai. Mereka semua harus menjauh. Tapi Lordnya harusnya kereset dulu ya. Kereset. Tapi problemnya satu. Apa itu? Dimana Fluffy? Lihat doa dari sang support system AI yang sudah dikumandangkan. Karena ini ada menjadi Lord yang cukup krusial. Nino terlalu jauh. Telly Boy masih punya Detona. Godiva mundur ke arah belakang. Immortality pecah. Ini berbahaya. Tapi lihat. Besar. Dan bakar Telly Boy nortake down. Fluffy masih coba untuk mundur ke arah belakang dengan satu. Buat Daze-nya. Immortality. Dan bakar disini sebaliknya. Nino gak boleh tumbang. Sprint ke arah belakang. Bakal coba dikejar. Aura Fire. Kau memundurkan tempo. Teamfight akan terjadi. Lima versus empat. Dan di arah bottom lane. Minion bergerak bersama dengan Narsanga. Fokus ke arah basenya. Ini pantara. Aura Fire. Mencoba menjelaskan tugasnya. Elaborvitor takedown. Kejapin. Kejapin. Kejapin Lino-nya. Kadang-kejapin Lino-nya. Kadang-kejapin Lino-nya. Lino ter-take-down. Tukang Zomai ke Timurkot. Oh my god. Jatik-jatik terakhir. Dan Aura Fire. Membalikkan keadaan. Dan memulakan altar ego. E-sport pun harus pulang. Aura. Melainkan. Melainkan. Perjalanannya. Apa? Membalikkan keadaan. Aura. Yang tadinya ditumpangkan. Dan bahkan mereka bangkit. Mereka. Membalaskan keadaan. Dan memulakan. Altar ego. Tuh. 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 Ini adalah moment of speechless. Wow. Okay.